Di belakang pintu besi ini adalah akhir dunia. Pria itu berjalan ke arahnya. Dia menggunakan kekuatan untuk memutar pegangan di pintu. Pintu besi itu tidak bergerak. Dia menggunakan kekuatan untuk memukulnya. Dan dia berteriak keras. Tapi tidak ada jawaban dari luar. Dia melihat jam. Dia menemukan hari ini adalah April Mop. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa rekan kerjanya mencoba mengolok-oloknya. Setelah sadar kembali, Alex terkejut menemukan. Bahwa dia terjebak di dalam ruang rahasia tanpa organ penyergapan. Sama tidak ada kamera. Telepon tidak ada sinyal. Lalu, Alex memperhatikan lemari yang terkunci di dekat dinding. Dia pergi untuk memeriksa. Kuncinya sangat kencang. Lihatlah melalui celah di pintu. Ada bau aneh keluar. Tiba-tiba. Seekor lalat terbang keluar dari sana. Pria yang menganggap lelucon rekan kerjanya terlalu berlebihan. Alex memarahi mereka diam-diam. Dia bahkan buang air kecil di dinding untuk memprotes. Dia dengan lelah bersandar ke dinding. Dia berpikir bahwa rekan kerjanya bosan dan akan membiarkannya pergi. Setelah beberapa saat, dia tertidur secara acak. Ketika dia bangun, dia merasa sangat lapar. Alex mendekati pintu besi. Dia memukul dengan keras. Dia berteriak berhenti bercanda, itu terlalu berlebihan. Namun pintu masih tidak menunjukkan tanda-tanda terbuka. Pria itu marah. Dia menendang pintu lemari dengan kakinya. Tapi pintunya masih sama. Dia mulai merasa ada yang salah. Tidak lama kemudian. Dia tidak sengaja melihat sesuatu di lentera. Adalah sebuah kunci. Alex memecahkan lampu. Dapatkan kuncinya. Memang. Ini adalah kunci pintu besi. Dia membuka pintu lemari. Di dalamnya ada satu set peralatan las. Sebuah palu dan pahat. Dia menggunakan palu untuk memahat pintu sebentar. Hanya satu lapisan cet yang terkelupas. Kemudian dia menghubungkan mesin las. Gunakan api untuk membakar pintu besi. Tapi tetap tidak ada hasil. Alex akan menjadi gila. Dia mulai melampiaskan amarahnya di pintu lemari. Dia menjatuhkannya. Terus mengayuh dengan keras. Kemudian. Alex melihat lubang kecil di dinding. Dia mengambil alat itu dan berjalan mendekat. Gunakan palu untuk memukul terus-menerus. Untung temboknya tidak terlalu kokoh. Hanya beberapa pukulan sudah mulai muncul retakan. Dia dengan cepat melihat penguatan di dalam dinding. Kemudian gunakan besi solder untuk membakarnya. Di bawah panasnya, tulangan patah menjadi dua. Pada titik ini, Alex kelelahan. Tapi dia masih harus terus menggali. Akhirnya menggali lubang kecil. Gali sedikit lebih lebar. Sampai seluruh tubuhnya bisa memanjatnya. Sangat sulit baginya untuk memanjat ke samping. Ketika dia bangun, dia menemukan. Tempat ini adalah ruang rahasia yang sama seperti sebelumnya. Pintu besi masih tidak bergeming. Dia berbalik. Dia melihat peti mati di sudut. Dia berjalan untuk mengamati. Alex dengan hati-hati membuka tutup peti mati. Di dalamnya ada seorang wanita berpakaian aneh. Dia menggunakan kawat baja untuk menyentuh tubuh gadis itu. Ternyata dia masih hidup. Pada akhirnya apa yang terjadi? Wanita pergi ke toilet di sudut. Pria itu tiba-tiba keluar dari lubang kecil. Dia segera waspada. Dia buru-buru mengambil pecahan kaca di tanah dan mengarahkannya ke Alex. Dan dia membuang sepatu kulitnya. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Rungano. Dia hanya bisa menggunakan simbol untuk menjelaskan bahwa dia sangat haus. Dia dikurung di sini selama tiga hari tiga malam. Rungano mengerti apa yang dia maksud. Katakan saja padanya untuk berbalik. Alex mendengarkan untuk membalikkan punggungnya. Tunggu dia selesai pergi toilet. Pria itu mengambil sepatunya. Menyesap bir 36.5 derajat. Rasa ini sangat menyegarkan. Dia bahkan dengan gagah meninggalkan gadis itu beberapa. Lalu dia berbaring di peti mati. Tidur nyenyak. Lihat kamar sebelah tidak bergerak. Rungano mengambil palu dan pahat. Dia perlahan mendekati pria yang sedang tidur itu. Dia mencengkeram pahat. Arahkan langsung ke dia. Ternyata. Dia ingin membangunkannya untuk bekerja. Pria lelah duduk. Bersama-sama mereka mulai memahat dinding. Memukul keras 80 kali. Ketuk ringan 40 kali. Tidak ada lagi kekuatan. Alex tiba-tiba bernyanyi. Suasana di kamar agak lega. Rungano juga ikut bernyanyi. Dia menyemangati Alex yang memukul dinding. Dia dengan ceroboh memukul tangannya. Dia sangat kesakitan sehingga dia ingin mati berulang kali. Gadis itu melepas handuk untuk membalutnya. Kali ini gilirannya menabrak dinding. Tiba-tiba. Pintu besi di kamar itu bergerak. Mereka segera berlari. Tangan yang mereka pegang diputar ke arah yang berlawanan. Jadi mereka harus terus menabrak dinding. Pintunya bergerak lagi. Tapi selama mereka lari kembali ke sana. Kemudian pintu kembali ke posisi semula. Alex berkata kepada Rungano. Terus berdetak. Dia tahu jika mereka tidak lari menuju pintu. Pintu perlahan terbuka. Jika mereka menoleh untuk melihat. Pintu besi akan terkunci. Mereka membelakangi pintu. Kembali ke arah itu. Mereka tidak menoleh untuk melihat. Akhirnya. Pintu besi telah terbuka. Pergi ke kamar sebelah. Di kamar itu masih ada pintu besi. Ada lubang besar di tengahnya. Adalah kuburan. Alex dengan hati-hati melangkah untuk melihat. Dia memegang pahat di tangannya. Tidak ada apa-apa di kuburan. Rungano coba putar pegangannya. Pintu besi itu diam. Mereka akan menggunakan cara lama. Mereka memunggungi pintu dan menggedor. Setelah turun ke kubur. Alex memegang pahat. Dia mengetuk dengan palu. Satu kali. Dua kali. Pintu tetap tidak bergerak. Coba sekali lagi. Tidak ada yang berubah. Mereka jatuh dalam keputusasaan. Air minum abis. Alex tidak tahan lagi. Kelaparan membuat pikirannya tidak stabil. Dia berpikir bahwa jika dia ingin tetap hidup. Dia harus makan sesuatu. Dia memegang pahat. Dan mengangkatnya ke arah wanita itu. Alex mencengkeram pahat. Benci melihat Rungano. Dia dikurung di ruang rahasia selama 5 hari 5 malam. Memang dia sangat lapar. Tapi pada akhirnya dia berhenti. Dia terbaring putus asa di kuburnya. Alex ingin tertidur. Rungano menatap pria yang sedang sekarat. Dia ingin membangunkannya. Karena dia tahu begitu dia tertidur. Dia tidak bisa bangun selamanya. Dia mencoba yang terbaik. Untuk menarik pria itu keluar dari kubur. Karena dia lapar dan haus, Alex tidak bisa bergerak. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Rungano berjalan ke pegangan pintu. Pintu tidak bisa dibuka. Dia berteriak minta tolong dengan keras. Tapi tidak ada yang menjawabnya. Dia duduk. Air matanya mengalir tanpa sadar. Apakah aku akan dikurung di sini selamanya? Dia mendekati Alex. Dia menggunakan tangannya untuk menyeka air mata dari wajahnya. Biarkan Alex minum air. Dia perlahan bangun. Mereka berbaring bersebelahan. Lalu perlahan tertidur. Ketika dia bangun, Alex bergegas untuk duduk. Dia merobek kain beludru di peti mati. Lalu taruh di atas tubuh Rungano. Lalu dia berbaring lagi. Tiba-tiba. Dia mendengar suara. Pintu yang bergerak. Alex membangunkan Rungano. Setelah beberapa saat, pintu terbuka. Mereka berbalik. Mereka saling bersandar. Kemudian mereka perlahan bergerak menuju pintu. Pada akhirnya. Pintu telah terbuka. Dunia di belakang brilian. Seperti surga. Mereka berpegangan tangan. Dan melangkah keluar. Film ini akan berakhir. Dalam film ini hanya dua karakter yang muncul. Mereka bahkan tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Tapi mereka adalah perwakilan dari dua jenis kelamin di dunia. Tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Dari awal hingga akhir film, sutradara secara implisit memberitahu kami bahwa mereka telah meninggal. Tali di leher pria itu. Menunjukkan bahwa dia gantung diri. Wanita itu juga ditemukan terbaring di peti mati. Dan kuburannya ada di ruang misterius ketiga. Ini mewakili dunia setelah kematian. Seluruh ruang rahasia adalah neraka. Di sana, kalian berdua melewati ujian yang tak terhitung jumlahnya. Dari antagonisme awal. Hingga bekerja sama untuk menghancurkan dinding. Akhirnya, peduli dan saling menjaga. Kejujuran keduanya membantu mereka mengatasi kesulitan. Pintu surga terbuka karena kebaikan hati itu. Dan jalan dari neraka ke surga tidak ada jalan untuk kembali. Itu sebabnya mereka membelakangi pintu. Untuk sampai ke surga. Jika mereka bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Mereka pasti akan memberitahu pihak lain bahwa. Mungkin ini adalah takdir. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa kalian di film-film berikutnya.